Pantor Berita Tasnim merilis sebuah video yang diduga menunjukkan fasilitas konversi uranium atau UCF di Isfahan, Iran mencegat sejumlah serangan drone di Isfahan dan Tabris pada Jumat pagi. Serangan ini diduga diluncurkan dari sumber domestik atau sabotase Israel dari dalam wilayah Iran. Iran menembakkan baterai pertahanan udara pada Jumat pagi hingga menimbulkan suara seperti ledakan di dekat tangkalan udara utama dekat Isfahan. Ketegangan masih tinggi dalam beberapa hari sejak serangan balasan Iran terhadap Israel pada Sabtu lalu. Sebelumnya kantor berita Iran, IRNA, juga melaporkan aktifnya sistem pertahanan di Tabris. Petinggi militer Iran, Jendral Ziavash Mihandus, mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara Iran menembak drone-drone kecil Israel di Isfahan, Iran. Mihandus mengatakan suara ledakan di utara Isfahan berasal dari aktifnya sistem pertahanan Iran mencegat serangan drone. Menurut Mihandus, tidak ada kerugian maupun kerusakan akibat kejadian ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.